Intro Alright guys, selamat datang kembali di channel The Explorer ID Sekarang kita akan kembali melanjutkan game Red Dead Redemption 2 ini Di video sebelumnya, kita akhirnya berhasil menyelesaikan atau Menggenapi misteri dari hantu yang ada di Blue Water ya Berakhir di Shady Bell, kita kunjungi makam si gadis tersebut Usianya masih muda, sekitar 19 tahun Namanya Agnes Kita sempat baku tembak dulu karena Shady Bell diduduki oleh Limony Riders kembali ya Kita tiba-tiba muncul disitu Masih ada di dekat Shady Bell sih ya, di belakang bangunan ini Kesana masih Shady Bell, saya tandai titik-titik Lagi yang baru di peta untuk video ini Saya berusaha terus mencari data Tapi sepertinya tidak ada ya Kecuali data-data yang lama masih bersambung ya Jadi misalkan questnya itu sudah berjalan dari sebelumnya Jadi kita tinggal melanjutkan aja Yuk Kita kesan dia ini dulu Sekalian ini ya John, rapih-rapih Mandi dan sebagainya Karena Beberapa hari gak mandi ya Tinggalnya di area dekat Rawa Blue Water ya Karena kita harus investigasi Disana Sampai disusul Charles ya Titiknya lumayan banyak Tapi ini sembari perjalanan pulang ke Picture Shop ya Kembali menjumpai Abigail dan yang lain Kasian mereka gak enak juga Kita juga pengen tahu gimana keadaan mereka Mungkin pertama dari kudanya di servis Kita melewati soalnya ya Di depan ini Stable Satu persatu Terima kasih Terima kasih Kita hanya service Oh Nambah ya Jadi tinggal Yang kosong 2 bar ya 2 kotak masing-masing ya Berarti meningkat nih si kuda Luar biasa sih Coba deh Dicek sama yang kuda yang sebelum ya Si Rachel Eh menurun dia Gak dipakai menurun Oke Begitu ternyata Gak dipakai menurun Ya kita gak mungkin pakai 2 kuda kan Kita beli Makanan berikutnya Dia terasa mungkin si kuda Kita agak kurang cocok Beda ya Saya rasakan beda kuda ini sama kuda yang coklat Kuda yang coklat Kabur-kaburan gitu Itu cukup menyulitkan ketika Terutama dalam keadaan darurat ya Kita butuh kuda Malah kudanya kabur Atau kita mau naik kuda Dia lari Jatuh deh Selanjutnya Ke titik berikutnya Saya lupa Titik saya tandain Tapi saya lupa mau ngapain Oke kita kesini Intinya nantinya Meninggalkan kota Sandini Dengan taksi ya Jadi Oh disini ada juga Saya tandai Saya pengen nonton teater dulu Lumayan lama Makan waktunya Tapi itu adalah sambungan dari Sejak Archer ya Waktu Ada salah satu quest yang dijalankan Archer Kita harus lanjutkan Disini Ya jadi itu bukan quest yang baru ya Quest yang terputus gitu Cuma kita belum sempat sambung lagi Saya temukan itu ya Kita sambung Kita ke titik yang di lingkaran itu Oke kita lewat aja ya Teaternya bukan yang ini Teaternya yang satu lagi Hello Ini kan ada teater juga Tapi teaternya ini adalah Teater kayak Kayak bioskop gitu ya Kalau yang Eh disini ya Kalau Yang akan kita tujuinnya Teater orang ya Bener-bener teater Bukan bioskop Mandi dulu kayaknya deh ya Masa langsung nonton teater Mandi dulu Makan juga Kudanya sih udah oke lah ya Menkilat Makan sama mandi aja dulu Gak nginep ya Karena banyak yang Kita lakukan di kota ini Parkir Udah Bisa tuh dia lewat Kotor 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 Selamat datang Selamat datang Kamu pernah bermain ini sebelumnya Teman Tidak terlalu kotor ya Gara-gara luat ya Oh Apa yang kamu punya? 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 Saya benar-benar Ayo masuk ke luar Sampai ketika kamu ada Makan Hmm Rewok juga ya Ntar cukur deh Cepet banget ya Oke Kita bisa aja menginap disini juga Atau di titik yang lainnya ya Ada di kota lain Ya bagus dibuka ya pintunya Oke Kita sendiri aja ya Dari cepet Saya agak repot pake asisten-asisten gitu Bisa aku sisih di situ, Sir? Tidak terima kasih, Ma'am Tidak terima kasih, kita bayar Masuk deh Tidak terima kasih, saya hanya melakukan tugas saya Salah, Pencet Ya, dia hanya melakukan tugas dia Kita tidak khawatir Lagi ya Scrub Terus Baiklah, ini bagus Apa yang kamu mencari, kamu memiliki menikmati? Eh, tidak, ma'am Aku tidak Aku punya wanita yang cantik Luar biasa Aku punya wanita Yang sangat cantik John John beda sama Archer dalam hal itu ya Dia setia Yang berapa sih? Yang 8 pagi Kita potong rambut Pagi Potong janggutnya terutama Biar lebih Press Thank you, Ma'am Kita parkir di sini Ya Lagi Selamat pagi Silahkan duduk Ada ide yang ingin kau Yang kau inginkan Ini dia Much better Hmm, rambutnya perlu gak sih? Enggak Tidak Tolong Beritahu temanmu tentangnya Terima kasih, Mister Bentar ya Lah, sayangnya udah bubar temannya Paling angkau Selamat pagi, Mister Di sini, teman Selamat pagi, Mister Ramah-ramah ya Orang kota Saya hapus dulu Tandai Supaya saya gak lupa Kita ke teater Ya, sekali lagi ya Ini seperti sebelum-sebelumnya Harus dirawat Si karakternya Luruh oke kan? Luruh oke lah 200an Gak perlu belanja Biarkan aku memilih Kita bisa kunjungi dia Bisa gak Saya pernah Tungguin dia Sampai Habis ya Sebagai archer Siapa lagi tuh Kesiram Dari atas Itu berulang-ulang ya Itu kejadian Gak tau deh Apa kita bisa datangi Apa bagaimana Yang jelas ini quest resmi ya Kalau gak salah Coba kita cek dulu Kita gak perlu bayar ya Kita disuruh jumpai dia lagi Setelah pertunjukan Jadi ini melanjutkan quest yang asli ya Bukan quest baru Kita menyambung dari sejak archer Jadi udah lama banget Dia bilang si John Itulah Belapa aja nih pak Kita cari tempat duduk Sih biar oke Jadi kita sendirian di atas ini Terima kasih Dia memperkenalkan diri 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 Dari perjalanan ekstensif Lalu ini Dan Kedua perjalanan Aku memperkenalkan Show So Fantastical Yang fantastik pertunjukannya Gak seperti yang lain The poorest Dreamer of dreams The poorest Sangat murah Sangat murah Tanpa keuntungan Bagiku itu benar Keberkahan Membawa artis-artis seniman ini Kepada kalian Ya kita gratis Godforsaken place Entertaining cretins They are quite a capricious bunch Presenting Miss Marjorie and her medical miracles Miss Marjorie Miss Marjorie Jadi Kalau yang gak tau Kita pernah ketemu Wanita itu Sebagai archer Bertram Pasti ingat Kalau yang ini Betcher Dia tak secerdas Yang keliatan Tapi dia Tapi dia kuat Seperti banteng Semanis bayi Mau pak Mau Bantu Bapak itu bisa naik Aku ingin Kau Pukul Dia disini Apa yang kau takutkan Pukul pak Yang kedua Sakit Eh Dicekik Hati-hati loh Dia suka hilang kendali Pertunjukan apa nih Kau hampir membunuhku Oh my gosh Dia angkat Kan dia suka hilang kendali Wuh Ya Dia magnifiko Wuh Otak Jatuhkan Durunkan dia Dia baru Perkunjukan Dia punya bakat Dia punya bakat Dia menguasai Hipnotis Telepati And now For my next feet I will Escape Dis Rob Oh my gosh Bajunya ya Emang dia kayak gitu Dia orang dewasa kan Badan aja kecil Ditinggal Ditinggal Bapak itu gimana Sudah selesai Jadi kalau yang gak tau Kita pernah mengerjakan Quest khusus ya Magnifico judulnya Kalau gak salah Dia ngejar-ngejar Dia gitu Yang kecil Sebagai archor Terus Kita udah berhasil Tangkap si kecil itu Kita diundang Sama yang Ibu itu ya Untuk menonton ini Cuma udah lama Kita gak nonton Sampai akhir gak ada Baru sekarang In a tiny village In Italy Paling exotic Of places In the world Paling exotic Tempat Di dunia Dulu dia Seorang anak 10 tahun Aku besarkan dia Lazarus Benjamin Lazarus Apa dia Pertunjukannya Dancer mungkin Oh ada dua orang Lazarus yang Yang di tengah Yang di tengah Yang di tengah Itu asisten ya Berarti Ada yang bisa lepet Lebih cepat dari ini Pistol itu Banyak orang bodoh Banyak orang bodoh Mencoba Tapi gagal Aku bercanda Aku berkata Aku berkata Dia membuat Dan mereka Makan jinn rumi Di antara Lama Hades Oh my Aku berjalan Seluruh Seluruh dunia Ini Menyukur Young And old With all Manor Tak sebahaya Yang aku persiapkan Untuk malam ini Pas dia latihan Lebih berbahaya Tepuk Kejalanan Kejalanan Dan berdiri Di Tepuk Di Tepuk 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 Dia Tepuk 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 Aku akan tangkap pelurunya di dalam gigiku Ini saya pernah deh nonton pertunjukan ini dalam dunia nyata ya Yang ngelakuin kalau gak salah seorang mentalis terkenal di Indonesia Bisa di brosing Dia nembak botol di atas kepalanya dulu ya Lurunya kayak asli sih Tembakannya gitu tapi asistennya ya Gak sekelihatan penampilannya Asli gak sih soalnya asapnya kan tadi ya Ada bekas asapnya gitu Keluar gitu dari pistol Sekarang giginya Ditangkap di mulut Yang ini gak ada asapnya nih Jalan gitu asapnya Asap luruh Dia dapet Mencurigakan Kita selesai Lagi Ada yang protes Orang yang skeptik Saya Benjamin Lasiris Aku memastikanmu Aku gak berpartisipasi Di beberapa Hoax Carnival Dia gak bohong lah 100% pelurunya asli Nyatanya Aku tantang Wow Dia tantang orang Untuk melakukan seperti itu Ayo Seorang berdiri Dan tembak Oke ada yang nembak ya Kalau gak ada yang Bawa aku Hati-hati pak Kita lihat asapnya ya Yang keluar dari pistolnya Menuju ke dia Ada gak gitu Kalau gak dia sama aja Kerjasama Iya ada Ada asapnya keluar Wow Saya gak tau lagi Kematian hanya ilusi Akhirnya Wah Saya udah gak tau lagi Kalau itu Bohongan Walaupun secara logika Gak masuk akal ya Masa ditangkap Pake gigi Dia gini dong Hahaha Ya Ya Tidak Sebenarnya Sebenarnya Satu kemahiran Aku bilang Lalu Dia akan membawa Bukan kemahiran Satu kemahiran Dia pasti Memuaskan Sekarang Aku Terdapat Lalu 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 Hutan liar Di Alam liar Columbia Di Mereka Mereka Kau Kau Dia bernafas dengan api! Ya, dia melakukannya! Dan untuk orang-orang yang memiliki keuntungan universal dan tidak memiliki keuntungan yang tidak berharga, ya, aku bisa mengatakan, dia menghasilkan api dari hampir setiap orafis dalam badannya. Hahaha! Berhubungan Antoinette Sanservino! Lari api, kayaknya kita pernah lihat ya, bagai Archer. Waktu nonton bareng Mary Linton, luar biasa sih itu. Kejadian yang sangat romantis ya. Archer dan Mary Linton. Jadi pertunjukan yang beda cuma Magnifico dan grupnya, yang lain hampir mirip ya. Tapi kita satu set, nggak bisa nonton yang itu aja, jadi nonton yang lainnya juga. Jadi agak lama makan waktu. Padahal titiknya masih banyak nih, saya harus kunjungi. Oh ya, jangan lupa setelah selesai nonton acara ini, kita ditunggu sama si penjaga tiket ya. Suruh nemuin dia. Hmm, dia makan apinya. Wow, dipindahin. Kalau ini bakat ya, saya nggak ngelihat itu bohongan. Jadi dia pintar mengelola apinya itu. Wow, luar biasa nyala lagi sih itu dari mulutnya. Saya pernah lihat aslinya sih. Saya pernah lihat aslinya sih. Penari api. Dia nggak kebakar apa mulutnya. Gosong. Tidak berani. Tidak berani katanya. Dia kayak minum sesuatu. Kayaknya disembur lah. Minyak tanah ya. Wow, kayak ini ya Dalsim ya, di Street Fighter Dari India dia Oh, ini Columbia ya, kalau gak salah Harusnya India ya Gak tau sih, gak ada harusnya Yeay Dia minta semangat tuh Wow Dia seperti naga Bakat ya Teaternya kayak sirkus ya, lebih kepada ya Bukan drama ya Teater tuh drama gitu Dia tidak akan menurunkan anak-anak Harusnya menjadi bakon Terima kasih, terima kasih Dia suka itu, Joe Ya Aku Dari kerajaan Polandia ini Di Kerajaan Polandia Di mana dia menangis di jalan jalan Menurunkan anak-anak Menurunkan anak-anak Menurunkan anak-anak Menurunkan anak-anak Miss Robin Koninsky Koninsky Ben Nyanyi dia Kayaknya pernah ya ini ya Kita nonton sebagai RJ Dia sebut Sandeni tuh Sandeni Kalau gak salah Tentang telepon Dari antar kota Dimanapun kamu berada Seseorang akan mencarimu Orang bijak mengatakan Kita semua akan berkumpul di Surga kecuali Pencipta telepon Karena dia bisa jaga Dari jarak jauh ya Telepon udah dikenal ya Telepon udah dikenal ya They connect me with my honey And I ring the bell And this is what I say To baby mine Hello my baby Hello my honey Hello my ragtime gal Send me a kiss by wire Baby my heart's on fire If you refuse me honey You lose me Then you'll be left alone Oh baby Telepon And tell me I'm your own That girl of the same Hello Hello Your wife from Blackwater calling Istrimu dari Blackwater manggil Pas banget lagi Abigail Tell me exactly where he's at Now I'm headed out of town To his address That man better hold on to his hat I'm sure to worry that the wires might get crossed And it will separate me from my baby mine Then some other gal will win And then my game is lost And so we say I shout along the line Hello my baby Hello my honey Hello my ragtime gal Send me a kiss by wire Baby my heart's on fire If you refuse me honey You'll lose me Then you'll be left alone Oh baby telephone And tell me I'm your own Hello 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 Jeremy sitting around in campfire Bagus suaranya Tentang telepon ya Bisa nelfon Seseorang yang kita kasihi Oh Jangan tau deh Kayaknya gak ada tadi Berarti beda Performer ya Berarti beda Performer ya Berarti beda dan kemampuan yang tidak kemampuan jadi yang intinya tuh Magnifico ya nyambung questnya Archer sebelumnya udah John, udah ya itu aja yuk, kita pulang gelap ya, gak kasih lampu oke cuma tiga dong pas kalau sama Jack dan Abigail ya khusus ya kita di atas oke banyak foto-foto oh ini artis ini ada di cabinnya si pemancing legendaris ya jadi dia mengidolakan wanita ini saya kira istrinya kan sebelumnya tapi saya menduga itu kayak bukan istrinya ya karena fotonya gak formal stylenya kita hampiri penjaga tiket tutup dong ada show available udah apa? udah ada oke, ngomong dulu oke, hampir kita pergi surat surat kita dapet surat sama uang 40 Archer ya bantuin dia menyelesaikan permasalahan dia dalam quest Magnifico udah lama banget dia gak tau kalau Archer udah gak ada ya jadi pokoknya dia gak sebutin sih Archer apa siapa atau kawannya seperti John dia terkejut kita datang untuk menonton pertunjukan dia memang kita diundang ya cuma udah lama banget nih udah tahun yang kesekian berjalan masih ya mereka eksis dalam apa ya dalam ininya ya dalam profesinya luar biasa sih mereka bertiga masih stay together oke seperti ini sih sudah selesai di Sunday ini kita bisa pergi ke Valentine ya ke Valentine tanpa harus tidur jadi kita bisa hapus ini kita langsung ke sini atas sih jam berapa nih ya bentar lagi gelap yuk kita kejar thank you bagus katanya kudanya cantik ya ini kuda betina yang cantik evening luar biasa sih ini kota saya jadi mengapresiasi kehidupan kota kayak gini ya karena tau bahwa kerasnya alam liar tadinya saya gak suka keramaian kayak gini ya kita ke taksinya ada disana titiknya biasanya biasanya ada yang main trompet disitu berapa itu ya oh itu dia sampai atal kita biar gak bingung kita kesini ke mana ya Valentine supaya gak kelewat aja udah mulai agak gelap Valentine ada yang ingin saya lewatin hanya lewat aja ya bukan quest yang nyambung quest ya cuma itu tadi nyambung quest terus yang lainnya ada nanti deh beda-beda soalnya alur cerita atau kisahnya beda-beda masing-masing tempat yang dititik itu ini malam seperti kita bisa bermalam di kota ini ya Valentine saya mau mengunjungi kantor sheriff ada sesuatu yang menarik itu juga kalau dapat ya bisa juga gagal seperti mencari hantu kereta saya males sih kalau terlalu repot intinya ya tahu lah begitu cuma kereta lewat aja gak ada apa-apa juga tapi kalau meng menggapainya sulit menggapainya sulit ya gak usah kalau terlalu sulit serifnya ada disini mungkin kita bermalam dulu kali ya serifnya ada disitu gak apa-apa kan kita kesini kayaknya kita bermalam dulu deh siang deh kalau gak salah gak malam gini disini ah ada kau tak mencintai siapapun termasuk istri gak masuk akal aku membuang-buang nyanyi akan bertahun-tahun kau juga sudah menikah kau bisa tidak masuk akal juga terlalu dia dibilang kenapa dia berantem dicekik gak kan kayak suara tersedak gitu tenggorokannya ini di atas kantor sheriff ya saya kira itu sheriff sekali lagi jadi yang kita pergoki di beberapa video sebelumnya udah lama orang-orang mengintip di jendela itu saya kira sheriff juga ternyata bukan itu sheriffnya atau sheriff yang lain saya kurang paham tapi saya kira hanya ada satu sheriff di satu kota ya yang lain kan depury atau assistant ya itu ada dialog munik itu aja bukan quest atau apa-apa saya hapus centangnya supaya tidak terlalu membingungkan coba deh mampir kesini sedikit kali ada yang bisa dibeli oh dikunci udah tutup gak masalah sorry sorry udah tutup udah malam gak inget jam gak inget waktu udah jam 12 lanjut gak ada lagi kepentingan kita di kota ini sangat disayangkan sekali ya kecuali ada quest resmi atau apa yang membawa kita kesini ya kudanya bagus ya kita pernah memargoki orang mengintip disitu ya sekarang udah gak ada hanya sekali ya berikutnya kita ke strawberry mirip seperti orang yang mengintip di jendela itu berarti harus malam kalau kita sampai kesana siang ya kita harus bermalam ada orang yang seperti itu itu unik juga kejadian unik dan ini sekalian lewat ke blackwater ya ke oke oke Sambil perjalanan pulang ya Ke Dari strawberry kita bisa jalan Manual tanpa taksi Atau apalagi kereta Karena jaraknya antara ke Black Porter atau ke Strawberry ya, sama aja itu Kita pilih strawberry karena Ada kepentingan Sampai masih malam Bagus Gelap banget Coba kita cek langsung tanpa harus bermalam nih Soalnya udah malam Mungkin ada yang mengintip di jendela Agak beresiko sih Bisa minus, tapi oke lah Karena itu kejadian unik Walaupun gak mengherankan Kita pernah di Valentine ya Ya titiknya disitu Ya tuh ada tuh Yang ngintip tuh Tuh di lampu-lampu itu Di cabin seberang sungai Yuk kita kesitu Tuh dia Sebelumnya kan Sepasang pria dan wanita ya Rame amat Pertunjukan Dia udah pergi Udah gitu aja kejadiannya Dia mengintip ke jendela ini Ya tuh ada yang ganti pakaian Itulah ya Kalau kita lihat Bisa minus Minus Kabur, kabur, kabur Kita dituduh yang mengintip Wuh Wuh Wanted Kabur Balik pulang pulang No again kata dia Berarti udah berkali-kali Dia kejadian kayak gitu ya Di intip Jadi ada wanita yang sedang Mengganti pakaiannya Di malam hari Pria-pria itu Udah pergi Kita yang kena Itu kejadian unik lainnya Jadi minus kita It's okay lah Yang penting Barometernya masih tetap ya Udah gitu aja Oh iya Ada satu titik lagi Kejadian yang lain lagi Seharusnya itu kita bisa usir dia Kalau gak ada bapak-bapak tadi itu Kita tegur Terus kita dapet plus gitu Karena menegur orang yang Melakukan hal yang Tidak baik ya Mengintip orang kayak gitu Harusnya sih jendelanya Digorden ya Kayak rumah-rumah yang lain Ada yang digorden kok Kalau itu udah kejadian Berkali-kali ya Tapi kayaknya Kayaknya dia sengaja Atau bagaimana Tapi dia tebak ya Tadi pake shoppen atau apa Terus wanted gitu Bahaya banget Untung gak ada ya Gak ada wantednya Udah selesai Dan gak ada bounty Yang harus kita tebus Gak ada harga Yang harus kita tebus Jadi Soke lah Hanya minus Secara moral aja Nah Kemudian titik ini Titik ini adalah Melanjutkan dari cerita Atau Ya Dialog dari karakter unik Yang Kita jumpai Beberapa video sebelumnya Saya bikin Di covernya itu Orang itu yang mabuk ya Yang di dekat roots Kira-kira Dua video dari video ini Ya itu covernya Itu orangnya Jadi ada cerita khusus Di tempat ini Dia menceritakan Di dekat area Strawberry Ada tempat Camp Atau dia menyinggung Suku Indian ya Terus dia menyebut Captain gitu Jadi saya Saya membaca-baca Di informasi Di internet Siapa Siapa sih dia sebenarnya Atau apa tujuan dia Maksudnya Ternyata untuk Menceritakan tempat ini Nah Ini kan tempatnya Suku Indian Ada kayak gini ya Khas ya Suku Atau penduduk asli Amerika lah ya Itu Di Terus di dalamnya Sini Ada bangunan Yang cukup besar Itu banyak tikus ya Ya kosong Sudah berantakan Seperti Kelas Atau gereja Gitu Tapi mungkin Multifungsi Sini ada moonshine Kita gak bisa ambil Karena penuh mungkin Sini ada surat Kita bisa ambil Bisa kebaca Judulnya English Spelling Practic Jadi Practic Mengeja bahasa Inggris Jadi ini Saya gak Gak tau Saya males bacanya Secara keseluruhan Jadi intinya Kalau yang saya himpun Dari data di internet Ini tuh semacam Kelas Yang digunakan Untuk Anak-anak Suku Indian Atau ya Mungkin Umum Yang ada di Camp ini Untuk dipaksa Atau Pokoknya Belajar bahasa Bentar 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 Kayaknya gak sempat ya Ngerjain questnya Si Abigail Terlalu kepanjangan Jadi Seiring perjalanan aja Jadi Orang-orang itu Pokoknya Dilatih untuk Belajar bahasa Inggris Karena bahasa mereka Bukan bahasa Inggris Itu ada papan tulisnya Sini ada Hanya ada Keterangan Tulisannya Run-run-run Artinya Lari-lari-lari Mungkin mereka sedang Dikejar sesuatu Atau bagaimana Menurut cerita Si pria yang mabuk itu Saya menduga Itu adalah Atau berdasarkan data Kalau gak salah saya Himpun dia adalah Anggota militer Ditugaskan untuk Menyerang ini Bantai gitu Terus dia ceritakan Bahwa Ada yang matinya Secara perlahan Sandis lah pokoknya Dan dia masih ingat betul Sejernih kejadian itu Baru kemarin Padahal itu udah terjadi Lama sekali Waktu dia masih muda Jadi dia kayak udah Pensiun gitu Veteran militer Gitu-gitu Jadi tidak ada apa-apa Di Camp Indian ini Jadi seperti Watipi Watipi Indian Reserve Yang dimiliki oleh Atau dipimpin oleh Kepala suku Indian Chief ya Rain Falls Dan Eagle Fly Dan kawan-kawannya Kemudian yang bisa kita Lihat disini Kita kayak touring aja ya Ini adalah Makam yang Disusun Secara Acak Atau sembarangan Tidak teratur Jadi asal aja Dimakamkan gitu Terus dikasih Nissan untuk menandai Bahwa disini adalah Makam Tanpa Tanpa ada batas Atau Apa ya Nama Di Nissan tersebut Jadi ini kemungkinan Adalah orang-orang Indian Yang dibantai gitu Ya Mungkin kasusnya Ya sama lah Gak jauh beda Berbentrok Dengan Pemerintahan Amerika ya Jadi mereka Sangat menderita Itu berdasarkan Cerita Si Orang yang kita kasih Whiskey ya Dia minta whiskey Untuk Kalau mau Dia cerita Oke lanjut Sudah selesai Kita kembali ke Beecher's Hope Gak enak banget Udah disusul charge Ibigel juga Baru balik Kita tinggalin Tapi ini udah Gak ada lagi ya Saya gak menjumpai lagi Kalau ada silahkan Di komen Kecuali yang ini ya Challenge yang ini Kalau ada yang terlewat Mungkin Kalau ada yang ikutin Dari awal Videonya Sayang mungkin Itu Bisa Ada yang tahu Hafal Tapi Mungkin juga Gak ada yang nonton Dari awal Soke lah Tapi saya udah Melakukan cukup panjang Semua hal yang Saya ketahui Ada juga sih Detail-detail Yang tidak saya Laksanakan Oh Ini lebih pemberani Si kudanya Gak langsung kabur Kaget saya Di dekat rumah Area rumah kita Ada Koger Macan kumbang Kita jalan dari sana Ke sungai sana Sama Jack ya Sampai Kudanya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke kita balik Untung saya sigap Tadi Saya denger ada suara Macan Aduh 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 Kan gak lucu Mau pulang Digigit macan dulu Bisa mati loh Itu Sama Itu dia Itu paling kejam Hewan bos yang Paling kejam Dan lebih kejam Daripada Serigala yang Mengepung ya Karena serigala yang Mengepung itu Dia ngasih Aba-aba dulu Melolong gitu ya Kalau dia gak Toto udah deket aja kan Dan dia lebih cepat Jarak ini ya Kecepatan Larinya Ini kayak anjing gini Bisa diserang nih Saya sering nonton di video Video-video di internet Anjing penjaganya Diserang sama Kayak gitu Kogor Jadi itu nyata ya Di Amerika Atau di Pokoknya negara barat Masih Ada di alam liar Kayak gitu Ada yang rumah-rumah Alright Kita cari Charles dulu Gak enak Ya udah sore ya Toto redup Ini jam 7 pagi Atau jam 7 sore sih Pagi kan Jadi ada Mungkin Next Saya buat video Khusus mengelola Peternakan ini Seperti harvest moon Ada titik-titiknya Saya gak ngeliat ada Charles disini Kita sapa dulu Memastikan bahwa Kita udah kembali Dari petualangan Yang liar Dan gak ada Yang begitu penting Coba Cek di dalam sini Ya ada petugas Bersihin kandang Dan sebagainya Memerah Susu sapi Gak ada Gak ada dia Gak ada siapa-siapa Disini Kalau angkel Mungkin tidur Kalau Charles Saya kurang paham Biasanya kerja Tinggal kuda-kudanya Aja Orangnya Gak tau kemana Ya balik Oh itu Charles Yang lagi nyadar Bukan Kayu Sorry 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 Alright Itu angkel Charles kayaknya ada di belakang ya Ntar kita kunjungin Kita parkir dulu Kita sapa angkel Dimana keadaan Becher shop ini Selama kita tinggal Kasar ya Kasar ya Dia berharap Ular menggigit Menggigit si angkel Oke Charles gak ada Saya males carinya juga Ya adalah Di suatu tempat Disini Oke 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 guys Sampai disini dulu Video kali ini Kita akan sambung Ke video berikutnya ya Untuk Quest-quest yang ada Disini aja Yang menghampiri Atau Yang gak jauh dari John ya Tidak Tunggu dulu John John Apa nih Aku butuh beberapa Benda Seperti apa Whiskey Peppermint Milkweed Milkweed Hair grease Skunkmeat Daging Buat apa Ceritanya panjang Aku sangat Kesakit Aku akan mengapresiasi Kalau ada Kita lihat Apa yang bisa kita lakukan Oke Kita dapet quest kan Baru saya ngomong Jadi seperti ini ya Kalau didatangin Ya oke Kita kerjakan Angkel Meminta Kentak Ini minuman ya Ya gitulah Ada Pomet Masa sih kita Gak ada yang punya Gampang Ntar saya cari Oke guys Oke 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 Di video selanjutnya Seperti quest-quest Kayak gini ya Atau Mengerjakan yang ada Di seputar area ini Seperti Harvest Moon Yang mengelola Paterakan itu Gak saya cari lagi Memang udah ada Di video selanjutnya Dan juga Quest Abigail Yang utama tentunya Terima kasih Sudah menyaksikan Bye Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih telah menonton